Pemirsa guna meningkatkan kompetensi para bidan di Kabupaten Tabalong. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong menggelar Musyawarah Cabang ke-5 untuk melantik pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong dengan masa bakti 2013-2018. Musyawarah Cabang IBI Kabupaten Tabalong dihadiri oleh Sekda Tabalong Haji AM Sanghaji, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Haji Syarifah Syifa, Pengurus Daerah IBI Kalimantan Selatan, Direktur RSUD Haji Badarudin Tanjung, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Arianto, serta 202 bidan yang tergabung dalam IBI Kabupaten Tabalong dan beberapa bidan undangan dari kabupaten lain. Dalam Musyawarah Cabang ini, 5 pengurus cabang baru dilantik langsung oleh Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia pada hari ini, Rabu tanggal 27 April tahun 2016, resmi mengantik saudara-saudara sebagai pengurus cabang Ingatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong, masa bakti 2013-2018. Dalam Musyawarah Cabang yang mengangkat tema program Profesi Bidan untuk Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, pengurus cabang IBI Tabalong, Herlina, mengatakan bahwa banyak IBI Kabupaten yang belum memiliki sekretariat sebagai prasarana menyamakan visi dan misi. Jadi karena pengurus saya yang baru ini, kami mohon dengan sangat kepada Bapak Bupati atau Pak Senda yang berkini memberitari kami, syukurlah kalau di satu tempat untuk kami bernaum di sana untuk menyatukan visi dan visi kami ke depan karena kami promesinya sudah lama, tapi pengurus baru kan, jadi kami mohon kepada PD, maupun organisasi wanita, PKK, di situ juga kami mohon support dan masukkan dari masing-masing SKPD supaya kami bisa melaksanakan tugas ini karena kami membuat tugas yang sangat berat yaitu untuk mendukungkan angka kemarinan di tugas bayi yang merupakan salah satu indikator ineksi pembangunan manusia dan kami bertekad, Tabalong ini berusaha dengan segenap kemampuan dan kompetensi kami untuk tetap membuat Kabupaten Tabalong bersinan. Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Kalimantan Selatan Tut Barkina juga meminta dukungan kepada pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengembangkan IBI di Tabalong. Bahwa pada saat ini memang kami sama-sama masih banyak yang belum memiliki tempat sekretari yang di beberapa kabupaten. Maka sekali lagi atas nama pengurus daerah Isi Kalimantan Selatan, kami memang berharap dan mohon support dari pemerintah daerah Kabupaten untuk bisa memberikan warna kepada organisasi kami. Tugasnya teman-teman atau anggota IBI kami yang berada di sini saat ini cukup berat, menunjauh di sana memperjuangkan nasib dan saat ini kami diberi tugas untuk melaksanakan apa yang harus kita laksan, apa yang harus kita jadar. Kalau kemarin periode milenium development goals, sekarang kita sampai kepada sustainable development goals dan kita harus menjaga agar angka kematian ibu dan agar kematian bayi tidak lagi meningkat, tidak lagi naik dan bahkan kita akan capat sejarah bahwa kita harus menurunkan angka kematian ibu dan agar kematian bayi. Tugas gerak tidak diirimi dengan ilmu dan pengetahuan disamping skill bidan-bidan kami tentunya ada hal yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Tanpa bantuan bapak ibu dari pemerintah daerah mungkin kita masih belum apa-apa. Namun sebagai aparatur negara, sebagai orang yang bertugas di lapangan, bidan tetap akan melaksanakan kegiatan sesuai foksinya masing-masing. Ia juga menekankan untuk seluruh anggota ibi untuk terus bekerja sesuai standar dan terus melayani masyarakat. Sekretaris daerah Haji AM Sanghaji mengatakan bahwa peran para bidan sangat penting dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tabang. Kita harus mengundurkan bidan-bidan yang profesional, yang mempunyai kinerja yang tinggi, yang berkualitas dunia. Jadi jangan berkualitas atau apa-apa provinsi nanomal, tapi dunia. Ini juga ASN seperti itu, 100-200 dunia. Nah, mengapa demikian? Karena memang, apa namanya, kita juga, apa, sangat dihutunggu oleh masyarakat kita bagaimana kita bisa memberikan pelayanan, termasuk pelayanan yang terbaik, termasuk pelayanan di kesehatan. Tadi sudah, apa, disinggung oleh Mbak Perti, Kepala Binas Kesehatan, ya, tambahkan untuk pada program kualitas yang empat, salah satunya adalah menjendriakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lagi murah. Jadi sudah berkualitas, lagi murah. Nah, untuk melunjukkan ini, tentu saja, semua jajaran kesehatan termasuk bidang, itu harus, apa namanya, meninggalkan proposionalitasnya. Jadi, apa namanya, untuk mendukung terunjuknya program ini. Pelantikan kali ini mengalami keterlambatan beberapa tahun yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2013, karena pengurus menunggu mesyawarah IBI Pusat dan IBI Provinsi. Organisasi profesi yang telah berusia 64 tahun ini ditutup dengan seminar dalam meningkatkan profesi bidang. Dari Kompleks Stadion, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.